What's up as well fans, welcome back to Time Out! Siapun kalah, hari ini Portland Trailblazers dari New Orleans Pelicans dengan skor 115-104 Kita akan tetap review nih, performance pertamanya Carmelo Anthony bersama Portland Trailblazers Dan setelah itu pun, ada beberapa topik lainnya, James Harden dan juga LeBron James yang gue ingin diskusikan dengan kalian Tapi yang paling pertama kita diskusikan adalah Carmelo Anthony Setelah 376 hari tidak bermain ataupun tidak ada bersama tim NBA, akhirnya Carmelo berhasil balik lagi Second chance untuk dia membuktikan bahwa dia masihlah pemain yang bisa berkontribusi di NBA Hari ini performance-nya menurut gue, gue sedikit bias, belain dikit Menurut gue B- lah skornya lah untuk dia lah 10 poin, 4 dari 14 tembakannya, plus minus-nya tapi ancur banget sih, plus minus-nya 20 Kenapa gue kasih B-? Karena menurut gue shot selection-nya dia hari ini not bad Dia nggak terlalu memaksakan hal yang dia pengen lakukan di lapangan, ataupun nggak nyoba maruk Walaupun ada satu kali, dia sedikit gila sih mikir kalau dia bisa ngedang depannya Jackson Hayes Dia lupa kalau Jackson Hayes masih muda, kalau dia udah tua Jadi dia tadi kena block akhirnya sama Jackson Hayes saat dia mencoba untuk melakukan slam dunk Kalian bisa lihat lah videonya ada di mana-mana Mungkin shot selection-nya oke, itu juga Coach Terry Stas agree dengan itu Menurut dia ya, tembakan yang diambil oleh Carmelo hari ini semuanya tembakan yang harusnya diambil oleh Carmelo So dia nggak kecewa sama sekali Dan kita tahu ini pertandingan pertamanya Carmelo sejak dia nggak bermain bersama Houston Rockets Sekolah-sekolah November 8 tahun lalu Jadi gue masih memberikan dia waktu untuk adaptasi lagi dengan flow-nya permainan di NBA Pasti beda banget lah, biasanya cuma latihan sendiri Sekarang dia harus bermain lima lawan lima di sebuah tim yang dia belum hafal sama sekali pattern-nya Jadi dia masih nyari juga lah touch-nya dia dan juga feel-nya bersama teman-teman barunya Seperti ada si Jay McCollum dan ada juga Adverney Simons So, makanya gue bilang hari ini masih oke lah performance-nya Carmelo Anthony Walaupun plus mana-nya sedikit tinggi Carmelo pun seneng banget, akhirnya bisa kembali lagi ke rutinitasnya dia Kita tahu pemain NBA itu suka banget bonding di sebuah tim Ikut tim lunch, ikut tim meeting, dan juga di suasana locker room Akhirnya Carmelo mendapatkan itu lagi Dan dia bilang dia nggak akan menyanyi-nyanyi So, gue penasaran nanti bagaimana second game-nya Carmelo Anthony dengan Portland Real Lazers Dan gue lihat pun tadi Carmelo banyak kayak dipakai di posisi keempat Dia sering banget melakukan pick and roll Dimana dia yang nge-set pick-nya untuk si Jay McCollum Dan dia beberapa kali bisa nge-point dari situasi itu And then, dia pun sebenarnya kan kalau nggak salah itu dijadwalkan harusnya Melakukan debut-nya saat melawan Justin Rockets mantan timnya Tapi nggak terjadi karena kayaknya negonya baru bisa selesai saat hari itu Dan akhirnya dia baru join malam itu Dan baru ikutan sekali doang to shoot around bersama Portland Real Lazers Dimana mungkin dia hanya run through beberapa place Agar dia nggak terlalu hilang di lapangan So, Carmelo Anthony menurut gue masih butuh waktu Mungkin 5-10 game untuk bener-bener menemukan kakinya juga Kakinya tadi terlihat agak berat di quarter keempat Karena memang itu mungkin faktor conditioning aja Dimana kita tahu NBA kan speednya kenceng banget Lari-lari sana-sini Jadi, pasti latihan sendiri dan bermain lima lawan lima itu sangat berbeda banget Dan kita tahu juga hari ini Damien Lillard tidak bermain untuk Portland Trail Blazers Karena back spasm Penasaran nanti kalau udah komplit bagaimana Ada Damien Lillard, Yusuf Nurkic, Paul Gasol, Zach Collins I think Portland Trail Blazers sekarang struggling banget Karena memang cedera baik sekali Gue penasaran nanti kalau mereka udah full team Sekarang kalau nggak salah mereka tuh 5 kali menang dan 10 kali kalah Nomor 14, kalau nggak salah ini Western Conference Jadi nggak nyangka banget setelah tahun lalu masuk Western Conference Finals Nggak nyangka mereka bisa terpuruk seperti ini So, kita tunggu aja nanti apakah mereka bisa comeback bersama Damien Lillard, CJ McCollum, dan juga Carmelo Anthony Next, we got James Harden Houston Rockets Lagi 7 kali menang beruntun Kalau nggak salah 8 kali beruntun Ini gila banget Dia baru menang Player of the Week Dan performance-nya selama satu minggu ini emang gila banget Hampir 45 poin per game Menurut gue tuh hampir nggak masuk akal Walaupun gue tahu shot attempt-nya gila banget Apalagi 3 poin attempt-nya Jadi 1 game tuh bisa 14, 12, 12, 9, 14 kali 3 poin attempt Tapi tetep lah menurut gue James Harden Leading candidate untuk MVP mungkin tahun ini Gue nggak akan kaget kalau dia akan average di akhir musim nanti 40 poin per game Dan Rockets akhirnya juga Akhirnya udah mulai menanjak juga performance-nya So untuk fansnya Houston Rockets Satu lagi juga Pas gue kayaknya kalau nggak salah ada 29 tim Lebron James hari ini membawa Lakers menang Kalau nggak 25 poin 11 rebound 10 asis Kalau nggak salah bisa dikoreksi di bawah Membawa menang Lakers Atas Oklahoma City Thunder Dan ini merupakan kemenangan ke-12 nya Lakers Jadi Lakers sekarang punya rekor terbaik Kemarin ini Boston Celtics sempat terbaik Sekarang Lakers lagi 12 dan 2 Sebenernya kemarin dulu gue mau bikin video tentang Celtics Tapi pas gue mau bikin video tentang Celtics Tiba-tiba dia kalah dari Sacramento Kings Jadi gue bakal bikin video tentang Celtics Tapi Celtics pun solid banget Walaupun Gordon Haywardnya cedera Jalen Brown step up Jason Tanum juga step up Jadi mereka sekarang Kalau nggak salah second best nih Rekornya di NBA Tapi yang pasti Lakers Wah fansnya Lakers di Indonesia Fansnya seneng banget Anthony Davis Jago banget Hari ini kalau nggak salah 34 poin Dan kemarin Kobe sempat nonton Saat mereka meluang Atlanta Hawks ya Gila Atlanta Hawks dibantai abis juga Tama mereka Lalu juga Setelah itu Regen Brown Doe juga ada kembali Tadi kalau nggak salah 10 asis Jadi Lakers udah mulai nih Full team juga Dan udah mulai keliatan nih potensinya Nanti untuk akhir musim bagaimana Dan Lebron James pun Men siapa tuh yang ngatain Lebron James Wah men Lebron James Gila beberapa game terakhir Ataupun di awal musim ini Boleh dibilang Bener-bener luar biasa Performansinya di umurnya dia sekarang ini So kita lihat nih Tahan berapa lama nih Lebron Seperti ini nih Apakah tahan sampai akhir musim Dan sampai playoff dan final Atau gimana nih Gue penasaran juga So guys Itu aja sih yang gue pengen bicarakan Tentang NBA Hari ini bersama kalian Mungkin kalau kalian punya topik Kalian juga boleh tulis Di comment section di bawah Oh ya mau ngomongin juga Paul George Yang udah bikin debutnya Bersama Los Angeles Clippers Gila ya Kok nggak salah masih 2 game ya Kok nggak salah Gue nih sekarang di Jepang Jadi agak Nggak gitu ngikutin banget Tapi Kok nggak salah 2 game itu Udah ada 70 poin Bersama Clippers Atau mungkin kalau ada 3 game Gue ketinggalan Sorry banget Paul George Kayaknya juga dinyetel banget Sama Clippers Walaupun baru 2 game Shooting percentage ya sih Gue kaget Shooting percentage cukup tinggi sekali Biasanya dia kita tau Volume shooter ya Dinembak berapa kali aja Dan ini kalau gue liat Memang dalam Shooting rhythmnya Sangat bagus Dan ini belum ada kuai nih Jadi masih nunggu nih Sampai Akhirnya Clippers ada kuai Dan juga ada Paul George Bermain di satu lapangan Dan Clippers gue sih Masih di papan tengah Tapi Pelan-pelan lah Semoga nanti semakin baik Di pertengahan musim So guys Itu aja sih Dan sekarang gue juga masih bimbang Mau terbang ke Solo atau nggak Untuk ngeliput PLP Presiden Masih bingung banget Nanti kalian kasih Gue udah bikin polling sih Di Instagram gue Kalau kalian yang mau ikutan Bisa langsung polling aja disana So guys Thank you banget yang udah nonton Kalau punya topik tentang time out Apa yang mau dibuat Juga boleh tulis aja di comment section di bawah Thank you banget yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace